Halo sahabat PU kembali di channel Nugroho PU channel yang membahas tentang bangun rumah renovasi rumah teknologi bangunan ya bagi sahabat yang membangun rumah renovasi rumah silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini kali ini kita akan membahas tentang kolom suntik kita akan coba mendekatnya nah disini terlihat sahabat PU kolom ini dengan kolom ini jaraknya 4 meter kolom ini dengan kolom ini jaraknya 4 meter kolom ini dengan yang paling belakang itu jaraknya juga 4 meter pertanyaannya pakai selup juga Panugroho kan selalu seperti itu itu pakai selup apa enggak kan gitu kali ini kita akan mengulas tentang hal tersebut ya kita masuk ke dalam nih sampai ke sini untuk IMB nya barusan kena angin jadi berantakan ya Oke ini kolom satu paling depan posisinya dia dia menempel pada dinding existing ya nih menempel dia tidak masuk ke dalam karena untuk meminimalisir biaya jadi tidak ada bongkar gaya bongkar-bongkar dinding lama kemudian untuk mempertahankan struktur lama supaya tidak goyah ya akibat kita bongkar-bongkar kemudian ini kolom kedua jarak 4 meteran ya nih kemudian ini ada kolom lagi kolom ini dan kolom ini kita akan berhenti di sini ya yang sering ditanyakan kalau model suntik seperti ini itu bagaimana dengan slownya kan gitu kan nah kita harus pahami dulu fungsi dari slow ya pertama fungsi jadi slow itu untuk meratakan beban antara kolom satu dengan yang lainnya ya jadi apabila kolom itu di dapat beban dari atas ya kemudian sampai bawah biar diterima tanahnya tuh rata seperti itu maka harus ada slownya lalu bagaimana jika kasusnya adalah rumah satu lantai dijadikan dua lantai ini ya Nah pada proyek kali ini saya memanfaatkan slow existing ya jadi kolom-kolom ini ini kita kaitkan dengan slow existingnya loh bagaimana panu bro kok dikaitkan dengan slow existingnya kan ini kolomnya di samping tidak dimasukkan ke dalam tembok sistemnya seperti apa oke akan kita jawab jadi begini sahabat dulu ini ada balok beton bertulang kemudian syarat balok utama dia harus tertumpu di kolom utama ya turun nah kemudian ini kolom dibawahnya ini terdapat pondasi food plat ya nah kolom ini itu di posisi yang bersebelahan dengan slow kita kasih besi yang kita sambungkan kita masukkan kita setekkan ke kolom atau ke slow existing maksudnya ya Nah besi tersebut kita kaitkan dengan pembesian kolom ini gitu sahabat PO ya Nah jadi eh slow yang ada di rumah existing ini dia juga berfungsi untuk meratakan beban yang diterima oleh kolom yang baru ini ya tuh fungsi yang pertama untuk slownya sementara di kolom atau di kolom yang baru ini kan untuk fungsi selop yang sebagai penyangga dinding kan tidak diperlukan ya jadi kalau kita tambahkan selop baru misal disini nih yang menghubungkan kolom ini dengan kolom ini ada selop baru gitu itu seperti eh mubajir ya katakanlah begitu tuh karena fungsinya hanya eh menghubung antara kolom ini dengan kolom ini saja tidak untuk menahan dinding ya kan sementara sudah ada kolom existing ya kenapa nggak kita manfaatkan saja gitu ya kecuali memang eh ada budget yang lebih ya kan terus menuntut kekuatan yang sangat kata-kata begitu ya tidak masalah balik lagi tetap ke budget ya sahabat PO ya tetapi untuk mensiasati hal tersebut begini saja pun sudah cukup ya jadi kolom ini dikaitkan dengan slow existing ya nah kemudian caranya seperti apa kan gitu saya akan coba eh menggambarkan kepada sahabat PU saya coba ambil pulpen dulu ya sahabat PO ya ini nih di sini saya cari kertas dulu atau kita gambar di di refleks saja ya nah kita gambar di refleks ini sahabat PO ya nah jadi di di rumah existing ini itu ada sebuah fondasi yang seperti ini sahabat PO ada fondasi seperti ini bentar ya ini fondasi eh batu kali ya kan ini fondasi batu kali kemudian di atasnya itu terdapat slope existing didapat slope existing ada besinya kan ya katakan saja empat gitu kan kemudian di atasnya lagi ini ada dinding ini ada dinding ini dinding ya kan jadi ini adalah struktur non-existing ada batu kali soft existing dinding nah sementara kan kolom kita kolom kita ini ya itu tuh menempel di sampingnya sahabat PO menempel sampingnya gini nah menempel di sampingnya gini ini saya gambar potongannya nah foot platnya itu ada di sini sahabat PO atau fondasi tapaknya atau fondasi cakar ayamnya ya ya tuh tuh begini ini fondasi foot platnya kemudian ini kolom suntikannya nah pada posisi ini kemarin sahabat PO itu kita stek besi ke dalam sini nah sejumlah enam ya nah kita masukkan besi ke dalam sini sejumlah enam kolom kita bor ya kita bor ke dalam slope existing ini kita bor enam titik kemudian besi stekan ini kita kaitkan dengan kolom kita kaitkan dengan pembesian kolom ini pembesian kolom yang vertikal itu dikaitkan dengan stekan besi yang dikaitkan dengan slope existing ya jadi sekalipun kolom ini menerima beban dari atas yang sebenarnya pun cukup ditahan oleh fondasi foot plat ini namun kita perkuat lagi dengan kaitan ini ya jadi kolom ini juga terkait dengan slope existing yang digabungkan dengan besi stek ini ya ya fondasi batukawi buat kita kolom suntikan kemudian ada besi stek yang dikaitkan dengan ini nah sistemnya seperti apa kemarin saya membeli Sika ya kita pakai Sika Sika angkur Sika angkur yang kemarin kita order ya ini Sika angkur kita kita bisa pakai tembakan silan ya untuk mengaplikasikannya pakai tembakan silan seperti ini ini Sika angkur Sika angkur V1 ini memang untuk penyambungan besi-besi stek besi-besi angkur itu pakainya ini ini pakai tembakan silan seperti itu ya Nah jadi saya akan coba mendekat lagi ya kan nah ini adalah kolom suntikan masuk ke dalam kemudian yang bersebelah dengan slope kita bor 6 titik besi kemudian kita masukkan Sika angkur ini ke dalam lubang tersebut kemudian kita masukkan besi stekan 6 titik ya sampai benar-benar kering kemudian besi stekan tersebut kita kaitkan dengan pembesian kolom yang ada di dalam kolom struktur ini seperti itu ya jadi slope yang lama berfungsi juga untuk meratakan beban yang diterima oleh kolom ini dan untuk itu kuncinya sahabat PU ya sebenarnya tidak pakai Sika angkur V1 ini juga bisa dengan cara slope eksistinya dibobok sebagian kemudian dicor bersamaan dengan kolom suntikan ini slope eksistinya dicor sebagian sorry dibongkar sebagian sampai terlihat besinya kemudian dikasih besi stek disambungkan kemudian slope tersebut dicor berbarengan dengan kolom ini itu cara yang kedua ya untuk praktisnya bisa memakai Sika angkur Vip seperti ini ya jadi kolom struktur ini tetap terkait dengan slope eksistinya itu hanya sifatnya hanya penambah perkuatan sekalipun tidak pun tidak masalah kok ya sekalipun tidak tidak masalah karena kita juga sudah punya balokan di lantai 2 nya oke demikian yang dapat saya jelaskan untuk konten kali ini terima kasih sahabat PU selamat menikmati Terima kasih.